Aduh, 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 kenapa memilih Malaysia lagi para investor ini, investor raksasa dunia memilih Malaysia, padahal untungnya ya di Indonesia gitu, kok bisa, kok bisa, kok bisa, aduh, kok bisa begini nih guys, apa rahasianya Malaysia ini, hah, hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit, amin, amin, ya Rabbul Alamin, alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat gimana ini guys ngomongnya ya guys ya, jadi Malaysia, Malaysia lagi, Malaysia, kok bisa gitu kan, nah disini guys, ambior kita ya, TikTok lebih milih invest ke Malaysia, dan Malaysia ternyata punya jurus satu ini, kalian ya guys ya, ada satu jurus Malaysia yang mana dia itu sudah melakukannya di jaman dahulu sampai sekarang, kok bisa gitu ya guys ya, ini perlu kita belajar kepada Malaysia, kok bisa Malaysia menjadi apa namanya ya, banyak ya, pilihan investor itu ke Malaysia gitu, kok bisa gitu, Nah, tanpa berlama-lama, biar gak salah paham, langsung saja tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, ya pakai headset kalau teman-teman di kalayak ramai, ya kan, karena disini videonya gak ada subtitle, ya tolonglah admin nanti ya kan, ataupun editor ya, bisa kasih subtitle, jadi kalau ramai teman-teman bisa lihat subtitlenya, kayaknya gitu ya guys ya, seneng gak sih kalau ada subtitle, kalau teman-teman seneng, silahkan ya, komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, ini daripada channel Aksanation, linknya ada di deskripsi, jom kita simak videonya bersama, let's go. Malaysia ini lagi kebanjiran investasi lagi nih, positive people, kalau sebelumnya kita pernah mengelos Google, Apple, dan Microsoft, yang tahun ini mengalirkan dana investasinya ke Malaysia, menyusul, belum lama ini TikTok baru saja menginvestasikan aliran dananya ke Malaysia juga. Wah, wah, wah. Wah, wah. Satu BD ini juga memperluas fasilitas pusat datanya di negara bagian Johor, Malaysia, dengan investasi tambahan sebesar 1,5 miliar ringgit Malaysia. Rencana investasi BD ini mengikuti langkah dari sejumlah perusahaan teknologi global untuk berekspansi ke Asia Tenggara. Sebelumnya Google hingga Microsoft juga berencana berinvestasi ke Malaysia dan udah dikucurkan ya dananya, waduh, kok bisa gitu ya? Padahal TikTok ini untung banyak loh di Indonesia, terutama Indonesia ini menjadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak kedua di dunia. Angkanya ini sekitar 125 sampai 130 juta pengguna atau akun. Berapa sih keuntungan TikTok di Indonesia ini? Melansir dari berita 1.com, Indonesia ini merupakan pasar penting bagi perusahaan e-commerce asal Tiongkok TikTok. Yang baru-baru ini melarang aktivitas retail online lewat TikTok Shop ya. Larangan di Indonesia menyoroti kerentanan TikTok akibat terlalu bergantung pada satu pasar. Data dari Bloomberg menyebutkan TikTok Shop menghasilkan lebih dari 2,5 miliar USD di Indonesia tahun 2022 dan menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan e-commerce itu senilai 4,4 miliar USD di Asia Tenggara. Banyak banget ya ternyata penghasilannya di Indonesia aja. Wah gimana nih kok investasinya ke Malaysia? Tapi tenang-tenang-tenang kabarnya TikTok ini pernah akan berinvestasi di Indonesia juga dari sumber CNBC Indonesia.com. Sebelumnya terdengar kabar jika investasi TikTok di Indonesia ini akan investasi di Indonesia ini mencapai 10 miliar USD atau sekitar 148 triliun. Namun saat ditanyakan hal tersebut saat konferensi PRSQ ini tak menyebut angka pastinya. Dia hanya mengatakan akan berinvestasi miliaran dolar. Investasi tersebut akan dilakukan selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Q juga mengkonfirmasi telah bertemu sumber Menteri beberapa hari sebelumnya namun sekali lagi dia tidak banyak bicara soal isi pertemuan tersebut. Nah ini nih belum update, belum update lebih lanjut apakah TikTok ini sudah investasi ke Indonesia atau belum. Tapi yang sudah jelas-jelas TikTok ini sudah menginvestasikan dananya ke Malaysia. Nah ini menarik nih Positive People. Kita coba flashback ke belakang kenapa Tesla ini akhirnya memilih Malaysia untuk investasi pabrik komponen Tesla itu di sana. Nah dibandingkan Indonesia yang sudah tiga kali Presiden dan Menteri Menko Marfes seluruh bahasa Bin Sarbanja itu bertemu dengan Tesla. Artinya maksudnya orang petinggi-petingi Indonesia sudah sampai tiga kali bertemu dengan Elon Musk. Tapi Elon Musk kenapa memilih untuk berinvestasi di negeri jiran Malaysia. Bahkan Elon Musk yang datang langsung ke Putrajaya Malaysia. Ini gue sempat melakukan obrolan ringan nih dengan temen yang ada di Malaysia. Nah dia cerita gitu kan ya kenapa Tesla akhirnya kok bisa bikin pabrik komponen di sana gitu. Maksudnya pabrik yang dimasuk tuh bukan pabrik mobilnya ya tapi kayak komponen. Komponen-komponennya gitu loh. Sebagian komponennya. Nah temen gue cerita bahwa kenapa Elon Musk akhirnya ke sana. Karena salah satunya tuh ada faktor dimana waktu dia SpaceX salah satu perusahaan ya Elon Musk yang untuk luar angkasa itu sedang membutuhkan dana atau kekurangan dana atau gimana gitu. Pemerintah kerajaan Malaysia ini investasi ke perusahaannya Elon Musk tersebut gitu. Karena menurut gue nih kayaknya ini Elon Musk ya bales budi gitu. Maksudnya bales budi karena Malaysia ini udah pernah ngebantu perusahaan dia untuk terus berkembang. Dan melakukan investasi. Makanya ketika diras. Jadi tidak hanya masyarakatnya saja yang baik gitu ya kan. Pemerintahannya juga suka membantu gitu investasi dan lain sebagainya. Rayu-rayu oleh Indonesia untuk investasi ke sini gitu kan. Ya kayaknya dia akan mempertimbangkan ya Malaysia Indonesia kan juga deketan sebelahan. Jadi kayaknya lebih mempertimbangkan ke sana. Tapi gak tau ke depannya apakah juga akan ke Indonesia juga itu ya itu gak tau nanti gitu. Tapi untuk yang saat ini ya emang itu Malaysia dan menang. Dan aturan di Malaysia ini perusahaan-perusahaan asing yang ke Malaysia ini punya aturan 60% karyawannya itu harus orang Malaysia dan mereka harus berada di level menengah. Jadi kerjanya ini harus dari 60% dari Malaysia dan harus mereka di level menengah. Ini peraturan dari kerajaan Malaysia. Jadi bagus dong gak semuanya gitu kan dari. Jadi orang tempatan malah menguasai hal itu gitu kan. Terbaik lah. Seperti itu. Jadi mau gak mau para investor atau yang mau buka usaha di Malaysia ya emang harus mengikuti aturan tersebut. Nah terus gue juga sempat dapet insight bahwa Malaysia ini menerapkan sistem apa ya. Di mereka tuh di istilahnya gak apa-apa untung dikit. Gak apa-apa kita dapet dikit tapi paling gak mereka invest di Malaysia. Misalnya kayak gitu misalnya kayak Elon Musk gitu kan misalnya kayak ya gak apa-apa kita cuma dapet pabrik cuma dapet ya tapi dapet itu banyak juga. Misalnya kayak yaudah komponennya sebagian komponennya di Malaysia itu tuh udah menurut mereka itu tuh udah hal yang luar biasa gak apa-apa kita dapet dikit dulu gitu. Mereka tuh gak langsung mencari untung yang besar targetnya harus besar-besar-besar enggak. Tapi yang penting kita dapet mereka masuk dulu ke kita kita dapet dikit gak apa-apa istilahnya kayak gitu kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Pokoknya keren banget sih Malaysia emang kalau soal kayak mulai bisnis dan lain sebagainya mereka udah kayak maju. Tapi ya itu tadi ada satu sistem atau mensah yang mereka terapkan bahwa yang penting deal. Yang penting deal gak usah ambil untung banyak gak apa-apa kayak gitu. Kalau kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau ada salah-salah ya mohon maaf ya boleh teman-teman dari Malaysia informasikan gimana sih aturan-aturan investasi di Malaysia bagi perusahaan-perusahaan asing di negeri jiran. Terima kasih buat teman-teman positive people. Gimana nih menurut positive people kita kehilangan investor lagi. Mudah banget tapi tiktok investasi di Indonesia lah ya mudah-mudahan. Jangan lupa subscribe. Alright guys selesai videonya dan ya itulah tadi ya guys ya agak nyesek sih kenapa gitu kan milih Malaysia gitu. Tapi ya memang seperti itu. Jadi Malaysia itu punya apa namanya ya kayak jurus seperti itu ya kan. Jadi yang penting disana investasi dulu gitu kan meskipun dapat sedikit dan juga kebijakan daripada pemerintahnya 60% pekerjaannya harus dari orang tempatan. Nah itu terbaik ya guys ya jadi meskipun dari luar tapi memang harus tempatannya itu diutamakan ya itu 60% jadi 40% dari luar ya 60% itu dari Malaysia itu sendiri. Itu juga bisa meningkatkan perekonomian lah meningkatkan istilahnya kesejahteraan masyarakatnya ya kan. Oke disini kita komen lagi. Kalau tiktok Indonesia pun yang membesar tuh bukan perut rakyatnya tapi perut bapaknya menteri. Bener juga. Iya bener juga sih ya kan. Nikmat apalagi yang kamu dustakan. Maka bersyukurlah kamu wahai rakyat Malaysia. Jangan sombong dan tetaplah rendah diri. Semoga terus dilimpahi rizki. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Indonesia. Wah mantap nih. Kalau saya tengok netizen Indonesia yang komen seperti ini itu sejuk hati saya guys ya. Jadi dia udah pinter gitu. Ya positive people sih ya kan. Salah satu kekuatan Malaysia sejak dulu adalah kepakaran mereka dalam berdiplomasi. Malaysia ada sebuah negara yang sangat dihormati oleh negara Cina. Kenapa? Oh ini nih ada nih guys. 31 Mei 1974. Malaysia adalah negara pertama dari ASEAN yang mengiktiraf. Republic of China sebagai negara berdaulat dan antara negara pertama di dunia yang berbuat demikian. Oh macam tuh kesannya. Cina senantiasa mendahulukan Malaysia dalam soal pelaburan di ASEAN. Cina mewajibkan setiap dutanya ke Malaysia untuk mengunjungi Balu Tun Razak ya. Yaitu Perdana Menteri Malaysia yang mengunjungi Cina dalam mengiktiraf dan menjalin hubungan diplomatik. Jasa Tun Razak ini diingati oleh Cina sehingga sekarang. Oh begitu sejarahnya. Oke 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 faham betul lah pantas saja macam nih. Begitu juga peranan Tun Mahathir di Afrika Selatan. Peranan dan jasa Malaysia menyebabkan Afrika Selatan selalu membuka laluan udara untuk menerbangkan Malaysia dan menjemput Malaysia berdagang di sana. Elon Musk juga begitu. Malaysia merupakan penyelamat Tesla dalam program SpaceX dengan menjadi pelanggan utama untuk melancarkan satelit Malaysia melalui roket spacenya. Oh di waktu itu negara-negara lain dan pelabur sudah hilang keyakinan pada Elon Musk. Tapi Malaysia memberi kepercayaan pada beliau dan kini Elon Musk sedang membayar budi. Wow! Gila sih yang dilakukan oleh Malaysia. Ini asli gila banget. Dan itu berdampak baik. Mereka menanam sudah lama gitu kan 1974 dan juga negara-negara lain di Afrika Selatan dan juga Elon Musk ini ya guys ya. Jadi wow! Jadi mereka tuh sudah menanam dan melupakan itu sebenarnya. Tapi efeknya sekarang yang diraih oleh Malaysia menjadi sebuah hal yang mengagetkan negara-negara lain. Ini contoh orang Indonesia yang akalnya sehat. Iya memang betul lah kan. Malaysia diam-diam itu untuk maju. Malaysia siap untuk teknologi telekomunikasi. Tak banyak bicara tapi ini fakta dan nyata. Keren banget sih guys ya. Mantap Malaysia. Malaysia. Ya unggul lagi dan ambiar kata adminnya tadi. Ambiar guys. Ambiar TikTok lebih milih invest ke Malaysia daripada di Indonesia. Padahal untungnya terbesar itu 60% dari Indonesia loh. Gila sih. Kok bisa gitu? Yaudah lah. Oke itu dulu videonya guys. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Pemiru Tudri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.